hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semoga kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya Amin Amin Ya Rabbul Alamin nah share lagi kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana jadi seperti biasanya teman-teman share lagi kegiatan setiap harinya pokoknya jangan bosan-bosan yang nonton video aku yang isinya cuci piring masak begitu-begitulah teman-teman tapi kadang-kadang juga ada yang minta bun sekali-kali dong jalan-jalan nah pas aku udah upload jalan-jalan eh ternyata viewnya nggak ada yang ataupun nggak ada yang nonton gitu teman-teman viewnya jelek banget jadi kayak males gitu ya kan jadi mungkin banyak yang suka aku beres-beres apalagi yang kayak beres-beres rumah katanya bun sering-sering aja bikin video beres-beres rumah terus kayak bersih-bersih kayak gitu loh biar aku itu lebih semangat lagi gitu katanya ada yang bilang kayak gitu teman-teman jadi aku juga seperti itu loh kalau nonton video teman-teman semua itu lebih suka yang ada ilu vlog ibu rumah tangga yang lagi di rumah beres-beres masak kayak gitu daripada yang jalan-jalan kayak gitu teman-teman jadi aku kurang suka kalau vlog yang jalan-jalan gitu ya jadi kenapa alasan aku aku selalu record video aku setiap harinya ya intinya buat semangat aja untuk teman-teman semua di rumah nah oke teman-teman disini aku udah cuci piring seperti biasanya aku mau masak-masak lagi nah ini tuh aku mau masak menu untuk siang hari ya teman-teman ini kangkung udah aku petikin dan tadi tuh aku kayak bingung gitu ya mau aku apa namanya mau aku masak sekarang atau kapan gitu dan juga mau aku record atau enggak gitu ya kan dan oke disini aku juga cuci lele ini lele tuh mau aku masak di sore harinya ya teman-teman jadi untuk kali ini cuma masak kangkungnya aja dan ini aku bersihin aja untuk lele tadi aku tuh beli 12.000 ya teman-teman dapat 5 biji jadi lele sekarang di tempat aku tuh lagi agak mahal gitu teman-teman satu kilo itu harganya 22.000 kalau udah di pasar gitu tapi kalau di tempat sendiri misalnya kayak langsung di tempatnya itu 19 18 kayak gitu teman-teman kalau dulu kan harga umumnya ini cuma 20.000 ya teman-teman per kilonya tapi sekarang udah agak naik gitu oke disini aku juga udah siapkan nih teman-teman untuk bubunya seperti biasanya aku pakai bawang putih bawang merah sama cabai rawit nah seperti biasanya juga aku kalau males ngulok ya teman-teman disini aku iris-iris aja kayak gini biar lebih cepat aja ya teman-teman dan itu cabe yang waktu aku kapan hari itu petik ya teman-teman jadi masih ada lumayan awet gitu ya kan padahal aku tuh sekarang kayak apa ya ngerasa pengen beli cabe lagi yang besar-besar itu loh cabe yang apa sih buat ayam geprek itu ada kan aku pernah juga beli satu eh satu kilo atau setengah kilo gitu loh nah itu tuh kayak pengen beli lagi tapi ternyata aku tanya sama amang-amang tukang sayurnya disini tuh katanya cabe itu tuh masih lumayan mahal gitu teman-teman jadi aku nggak jadi ya emak-emak ya teman-teman pikir-pikir dua kali kalau ada yang mahal gitu ya kan oke wajan udah siap disini langsung aku useng-useng untuk bumbunya yang udah aku siapkan tadi dan minyak yang aku siapkan juga udah panas langsung diaduk-aduk udah useng-useng sampai wangi sampai harum nah teman-teman kalau masak tumis kangkung bumbunya apa aja sih boleh banget ya untuk si eh masukan ataupun kasih resep teman-teman semua juga di rumah kalau masak kangkung itu bagaimana ataupun sama kayak aku seperti ini cuman bawang putih bawang merah cabe rawit aja oke disini aku useng-useng sampai dia itu wangi dan layu ya teman-teman setelah layu ini aku masukkan kangkung yang udah aku cuci tadi ini kangkungnya tuh masih seger banget teman-teman kemarin aku beli tuh dengan harga 1.500 jadi udah dapet kangkung nah kalau di tempat teman-teman semua harga kangkung berapa nih mungkin ada yang samaan ya teman-teman harganya murah mungkin ada juga yang ya Allah kok murah banget kangkungnya gitu ya kan karena aku pernah nonton juga video teman-teman semua itu karena apa ya harga sayur-sayuran itu sangat mahal banget teman-teman dan aku tuh sampai kaget bahkan kangkung satu ikat itu bisa 8.000 9.000 Masya Allah kalau kayak gitu tuh mending bisa dibelikan ikan ya kalau di tempat aku gitu dan untuk sayuran sih di tempat aku sih nggak yang terlalu mahal banget teman-teman jadi yang sedang-sedang aja sih oke teman-teman disini aku juga udah kasih bumbu tambahannya seperti gula garam tadi juga aku udah masukkan gula merah ya teman-teman biar rasanya itu lebih enak menurut aku sih lebih enak dikasih gula merah teman-teman dan oke di sebelahnya juga aku udah siapkan wajan yang legendaris ya wajan yang super enak banget aku pakai memang wajan itu tuh bener-bener kayak nggak lengket banget aku pakaiin apa-apa gitu ya teman-teman dan ini udah aku goreng ikan asin pendak kemudian disini ikan kangkungnya udah mateng warnanya juga cantik hijau banget teman-teman Masya Allah Alhamdulillah menu yang memang sederhana simple tapi rasanya luar biasa banget teman-teman Alhamdulillah yuk mari makan nah ini setelah aku selesai masak-masak aku inget baju anak aku ataupun lemari aku lemari anak aku lemari aku juga berdantakan banget ya teman-teman lanjut aja disini aku beresin ya teman-teman dan memang beresinnya nggak yang gimana-gimana ataupun yang memang nggak terlalu rapi juga cuman biar kelihatan agak sedikit rapi gitu teman-teman oke lagi ngapa ini kegiatannya hari ini semoga tetap semangat ya dan selalu enjoy untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya di rumah boleh bantu ya teman-teman untuk mengembangkan channel aku yang belum subscribe boleh bantu subscribe di like di komen dan di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya oke next disini aku juga mau beresin baju-baju di lemari suami aku sama baju aku juga sih ini teman-teman ya jadi campur jadi satu dan untuk area tengah itu masih super berantakan jadi aku memang nggak record aja ya teman-teman cuman aku record nanti bapak aku yang lagi melamir gitu ya teman-teman jadi untuk hari-hari ini tuh aku masih belum bisa bersih-bersih rumah full gitu ya karena memang keadaan juga yang tidak memungkinkan nah teman-teman lagi ngapa ini semoga teman-teman semua sehat selalu ya dan yang yang lagi sakit aku doakan semoga segera sembuh dan ada obatnya amin amin selamat menikmati nah setelah beresin baju udah selesai nih teman-teman nah ini tuh alhamdulillah bapak aku lagi melamir juga ya jadi ini tuh di ruang tengah alhamdulillah lebih kelihatan cerah kan lebih apa ya glowing aja ya Allah seneng banget gitu ya kan alham baik nggak memang kalau kebahagiaan seseorang itu tidak bisa disamakan ya teman-teman ada orang yang memang rumahnya kecil tapi dia udah bahagia banget ada yang rumahnya besar tapi belum bahagia itu pokoknya diukur dari masing-masing orang gitu kalau aku sih alhamdulillah begini aja aku udah selalu bersyukur selalu mengucapkan alhamdulillah selalu mengucapkan bersyukur gitu ya teman-teman pokoknya terima kasih banyak yang udah mendoakan keluarga kami yang selalu mendoakan semoga rezeki kami lancar semoga doa-doa baik itu bisa kembali kepada yang mendoakan gitu teman-teman amin amin ya rabbal alamin nah oke daripada kita bingung mau ngobrolin apa gitu ya jadi disini aku mau cerita sedikit tentang ngedabbing ya teman-teman teman-teman jadi pernah sih aku udah cerita gitu katanya cerita maksudnya pernah dulu udah cerita tentang ngedabbing ini tapi masih banyak banget yang penasaran katanya bun pakai teks ataupun langsung gitu ya untuk dubbingnya kok lancar banget dan juga kayak nggak ada kendala gitu ya alhamdulillah teman-teman aku tuh dubbingnya dengan jalur sendiri gitu maksudnya ketika aku dubbing seperti ini tuh nggak pernah yang aku tulis gitu teman-teman jadi aku sesuai apa yang aku pikirkan jadi harus bener-bener membutuhkan mood yang bagus dulu baru aku dubbing kalau mood aku bagus itu tuh dubbing sekali nafas itu nggak berhenti teman-teman tapi kalau memang mood aku lagi jelek kayak ngulang-ngulang terus gitu loh dubbingnya jadi ada yang bilang juga katanya ada yang ngedm juga katanya juga apa aku tuh pengen banget kayak ngedabbing kayak bunda gitu ya lancar dan juga nggak ada halangan aku kurang pede karena aku nggak bisa ngomong terus aja belajar bun terus aja belajar ya teman-teman jadi semua itu kalau nggak ada usaha ataupun kita nggak berani mencoba itu nggak akan tau rasanya gitu teman-teman jadi menurut aku sih intinya apa ya kalau yang ngedabbing masih belepotan suka kayak gitu ya nggak apa-apa ditulis dulu mau ngomong apa dulu inti-intinya kayak gitu teman-teman insyaallah lama-kelamaan akan enjoy dengan sendirinya gitu apalagi yang kayak apa ya teman-teman yang daily vlog ibu rumah tangga seperti ini ngedabbingnya menurut aku sih enak ya karena kita tuh sambil cerita sambil ngomongin kegiatan kita sehari-hari gitu teman-teman jadi nggak yang terlalu ribet untuk menjelaskan gitu kecuali untuk tutorial ataupun apa kayak gitu bener-bener harus mempunyai trik dan ilmunya juga jadi makanya aku pilih untuk konten yang enak aja sih teman-teman yaitu konten daily vlog ibu rumah tangga yang memang kegiatannya nggak ada abisnya gitu ya teman-teman jadi semangat buat teman-teman semua pemula yang sekarang juga lagi berjual untuk mencari 1K dan 4K jangan pantang menyerah disitu aja insyaallah ada jalan kalau kita mau berusaha insyaallah akan ada hasil kalau kita juga berusaha amin amin ya rabbal alamin nah oke next juga ya ini tuh aku lihat eh ternyata ada lipatan pakaian lagi yang belum aku lipat teman-teman jadi kenapa alasan aku juga jarang rekod di ruangan ini teman-teman karena ruangan ini tuh kayak silau banget dan juga nggak pokoknya nggak bagus aja sih untuk di rekod jadi aku jarang rekod di bagian sini karena di kamar masih berantakan banget di ruang tengah juga nggak ada tempat nggak apa-apa ya teman-teman disini aku lipatin pakaiannya di dalam kamar solatan aku jadi kasur aku itu aku angkat disini dulu biar apa ya biar bisa rebahan disini biar bisa santai-santai juga disini gitu teman-teman nah ini tadi tuh aku udah rekod sebagian gitu ya tapi ternyata eh aku inget aku kayak apa tripod aku tuh masih ada HPnya dan disitu yaudah aku ambil aja sekalian aku rekod sebenernya udah aku mau selesaiin waktu aku rekod bapak aku itu ya teman-teman tapi ternyata yaudahlah ya nggak apa-apa nambah-nambah durasi juga gitu ya ya pasalahnya ya kalau kita beraktivitas intinya cuma di rekod aja bedanya kayak gitu teman-teman tapi kadang kalau di rekod memang harus bener-bener gercep aja sih teman-teman ya karena kalau nggak gercep kayak gitu memakan durasi dan juga sayang kalau durasinya itu di HP panjang nanti takutnya HPnya itu cepat penuh gitu kalau HP aku sekarang ini teman-teman itu tuh memang muat banyak ya tapi sekarang ini kan aku sering banget nyetok video dan juga kadang lagi mager ngedit lagi mager dubbing kayak gitu jadi di HP itu bener-bener yang udah penuh banget video aku tuh sampai beberapa jadi waktu aku rekod video itu tiba-tiba ada apa notifikasi kayak memori anda penuh hapus untuk bagiannya kayak gitu teman-teman jadi yaudah sekarang lebih ngirit-ngirit aja sih untuk rekodnya ya dan semoga teman-teman semua juga yang mengalami HPnya sering penuh langsung aja ya teman-teman selalu rajin untuk hapus-ngapus biasanya itu kayak sampah ya teman-teman kayak sampah-sampah bekas-bekas walaupun kita udah hapus tapi sampahnya biasanya masih ada itu kita cek aja dan kita hapus oke teman-teman nggak kerasa nih video aku udah di penghujung aja aku haidi aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol